Beralih ke informasi lain, Pemirsa Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Polman, DY, tersangka kasus korupsi proyek sistem pengelolaan air minum di Desa Kelapa II, Kecamatan Andriapi tahun 2018 lalu, kembali menjalani pemeriksaan di kantor Kejaksaan Negeri Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Selain itu, pihak Kejaksaan juga memeriksa tersangka lainnya, yakni MN, selaku Direktur CV Zamzam. Beginilah suasana di kantor Kejaksaan Negeri Polewali Mandar, Sulawesi Barat dalam proses penanganan tindak korupsi yang melibatkan dua tersangka. Pihak Kejaksaan melakukan pemeriksaan secara maraton terhadap DY, Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, Kabupaten Polman, dan MN, Direktur CV Zamzam, setelah sebelumnya telah ditetapkan tersangka dalam kasus korupsi sistem pengelolaan. Air Minum atau SPAM tahun 2018 lalu. Awak media yang telah menunggu hasil pemeriksaan sejak siang belum bisa mendapatkan keterangan dari pihak Kejari Polman, lantaran pemeriksaan masih terus dilakukan hingga malam hari. Ketahui DY sebelumnya menjabat sebagai Kepala Bidang Cipta Karya PUPR Polewali Mandar pada tahun 2018 lalu. Sementara MN, Direktur CV Zamzam, merupakan kontraktor dalam proyek sebesar kurang lebih 1 miliar tersebut. Menurut Kepala Seksi Pidana Khusus Kejari Polman, Andi Rieker, berdasarkan hasil pemeriksaan fisik oleh tim ahli politeknik Negeri Ujung Pandang dan laporan hasil audit oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, BPKP Sulawesi Barat, perbuatan tersangka dinilai telah merugikan negara sebesar 427 rupiah. Keduanya telah ditetapkan sebagai tersangka pada tanggal 21 Juli lalu oleh Kejaksaan Negeri Polewali Mandar setelah melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi termasuk kedua tersangka. Dalam kasus ini sendiri tidak menutup kemungkinan akan menyeret nama lain dan masih menunggu hasil pemeriksaan lanjutan. Ini pemeriksaan perdana adalah pemeriksaan. tidak tunggu proses perkembangan penyelidikan. Saya tidak bisa ketah padang, karena kami belum tahu hasil pemeriksaan tersangka hari. Tunggu saja pemeriksaan tersangka hari. Pasti akan kami mengkaukan pertemuan tersangka hari. Untuk hari ini kami belum memilih, karena kami masih perdana, kami tidak tahu apakah pemeriksaan hari ini cukup atau tidak bagi tersangka. Tentunya, seperti itu, akan kami sampaikan juga ke teman-teman. Hari ini kami belum ini, hanya segera pemeriksaan saja dulu, pemeriksaan tersangka, biar proses terapannya. Kami ini juga tersangka, ketika masih menjadi status saksi itu, kami ini kooperatif juga kepada kami.